Intro Hai teman-teman masih bersama aku di Items Informasi ke teman-teman milenial Kalau tadi di segmen 2 kita sudah membahas bagaimana berbagai daerah di Indonesia merayakan Hari Raya Waisak Kali ini kita akan memperluas wilayah kita, kita akan mengunjungi beberapa negara dengan tradisinya masing-masing Yang pertama ada negara Nepal dimana umat Buddha di negara ini biasanya mengenakan pakaian serba putih di Hari Raya Waisak Kemudian mereka akan bersembayang di kuil dan juga berdoa di Monkey Temple Saat Hari Raya Waisak mereka tidak lupa untuk memakan makanan spesial Hari Raya tersebut yaitu bubur manis bernama Kir Jadi Kir sendiri memiliki sejarah karena dahulu kala ada seorang wanita yang bernama Sujata Yang menawarkan bubur ini kepada sang Buddha Sehingga semenjak itu masyarakat Nepal terutama yang beragama Buddha tidak lupa untuk menyajikan makanan tersebut ketika Hari Raya Waisak Selanjutnya kita akan ke negeri gajah putih yaitu negara Thailand Negara Thailand ini memiliki istilah khusus untuk Waisak yaitu Visaka Puja Dimana biasanya masyarakat Thailand dalam merayakan Hari Raya ini akan berkunjung ke berbagai kuil Seperti kuil Wat Prakeo dan kuil-kuil lainnya untuk berdoa Selain itu biasanya mereka juga mendengarkan ceramah dari biksu Kemudian mereka akan berdoa bersama dan juga menempelkan daun emas Juga mengitari patung Buddha Dan sebagai persembahan biasanya masyarakat Thailand ini menyiapkan dan juga menyumbangkan makanan Bunga, lilin yang nantinya akan diberikan untuk memenuhi kebutuhan kuil dan juga orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan Selanjutnya masih di benua Asia ada negara Sri Lanka Biasanya di negara ini dalam merayakan Hari Raya Waisak Beberapa toko yaitu toko minuman keras dan juga rumah jagal biasanya ditutup Hal ini ditujukan supaya menjamin keselamatan dan juga kedamaian ketika Hari Waisak tiba Selain itu penduduk juga biasa menghias rumahnya dengan lampu warna-warni Sehingga kalian bisa melihat keindahan sepanjang jalan bahkan kotanya Selain itu kuil-kuil di sekitar juga akan mengadakan perayaan Dan seluruh umat yang datang akan melantunkan kalimat suci Berdoa, mendengarkan lagu-lagu renungan Serta penduduk biasanya membuat perasmanan Dan menyediakan kudapan gratis untuk biksu dan juga orang-orang yang kurang mampu di wilayah setempatnya Next kita akan kembali lagi ke negara Indonesia Seperti yang tadi udah aku mention di segmen kedua Indonesia ini kan ada Candi Borobudur Dimana di Candi tersebut biasanya masyarakat yang beragama Buddha akan mengelilingi Candi Perlahan-lahan sambil melantunkan doa-doa Selain itu mereka juga akan melepaskan lampion ya di akhir dari rangkaian acaranya Tetapi taunya tidak hanya lampion aja yang dilepaskan Ada tradisi juga yang melepaskan burung Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk perayaan untuk menyambut hari Dan juga keberuntungan yang baru dalam kehidupan umat Buddha Negara terakhir ada Korea Selatan Bisa dibilang perayaan hari Waisak di negara ini cukup megah Karena banyak banget ornamen-ornamen yang menghiasinya Kemudian ada juga festivalnya bahkan hiburan-hiburannya Di Korea sendiri perayaan Waisak ini dikenal dengan Buconim Osinal Dimana dalam hari ini biasanya mereka menghiasi kuil-kuil Buddha Dengan lentera-lentera yang cantik Lentera ini juga menyimbolkan penyalaan dari hati mereka dan juga dunia Dimana dengan menyalakan ini mereka akan merefleksikan diri sesuai dengan ajaran Buddha Selain itu juga terdapat festival, permainan tradisional, bahkan pertunjukan-pertunjukan Seperti akrobatik maupun tari topeng Jadi memang hari Raya Waisak ini merupakan perayaan yang sakral Tetapi budaya dan juga tradisi di tiap negara menjadi ikonnya tersendiri Atau kemeriahannya tersendiri dalam merayakan hari Raya ini Semoga teman-teman di rumah yang turut merayakan hari Raya Waisak Tetap dalam keadaan suka cita walaupun di tengah pandemik Jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan Salah satunya yaitu 3M Memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan Sekali lagi selamat hari Raya Waisak bagi teman-teman di rumah yang merayakannya Tetap saksikan item, informasi ke teman-teman milenial Tentunya bersama aku Ayu Indah Taya Hanya di Mata Milenial Indonesia TV Matanya Indonesia Bye-bye Bye-bye Bye-bye